Ayo kita bahas kematian rapper populer Juice Wirt Disclaimer, kalo misalnya kalian menemukan informasi yang miss Kalian bisa koreksi di kolom komentar Juice Wirt tuh meninggal pada tanggal 8 Desember 2019 Saat dia umur 21 tahun Dia meninggal di Chikaku Airport Nah sebelum kita ngomongin tentang kronologi kematiannya Kita tarik ke belakang Sebenernya Juice Wirt ini sudah mengalami depresi akut yang bener-bener parah gitu Dan si Juice Wirt juga mempunyai penyakit ADHD Kalian bisa lihat sendiri depresi akut apa Makanya si Juice Wirt ini dari dulu sudah mengkonsumsi drug gitu loh Obat-obatan terlarang Selama 2 tahun dia dari soundcloud tiba-tiba dia jadi gak tiba-tiba Dia sudah jadi super star rap, hip-hop yang super terkenal Udah setara sama XX, sama Lil Peep juga Apa ya, popularitasnya Karena dia udah punya banyak uang juga Uangnya udah banyak melimpah Makin dia mengkonsumsi obat-obatnya makin ugal-ugalan gitu Udah banyak duit Gampang dong kita tinggal beli drug gitu Udah banyak duit nih dia pikir gitu Makin yaudah, makin kecanduan disitu Kita masuk ke kronologi meninggalnya Pada tanggal 7 Desember 2019 Si Juice Wirt dan temen-temennya itu Pesawat dari LA ke Chicago Untuk merayakan 21 tahun Happy birthday-nya si Juice Wirt Jadi dia mau ngerayakan 21 tahun ulang tahunnya dia gitu maksud Cuman, emang dasarnya udah mau ngadain mega party yang bener-bener gede nanti di rumahnya dia nih di Chicago tuh Kampung halamannya si Juice Wirt Jadi dia pulang ke Chicago Buat ngerayakan mega party ulang tahunnya dia Cuman parahnya ya karena memang dia udah niatan mau mega party source one Di pesawatnya itu Dia bawa kalau gak salah dia bawa senjata tajam Dia bawa obat-obatan Pokoknya lengkap lah ya Yang barang haram gitu yang dibawa maksudnya 25 menit kemudian sebelum mereka landing nih Di grup chatnya adalah yang nge-text Kalau misalnya gila di bawah ada polisi udah bawa anjing nih Mampus gitu ya Wah gawat nih udah merasa-resau dong di dalam Juice Wirt sama temen-temennya Ya gila itu pesawat ada obat-obatan terlarang Ada senjata tajam ya Gimana mereka gak seteras Gimana mereka gak ketakutan gitu Keter-ketir gitu kan mereka Pesawatnya landing kira-kira di jam 1.30am Lalu si Pocopsnya tadi itu udah memeriksa beberapa koper dengan anjingnya yang Apa ya Nge-ngendus-ngendus gitu ditemukan 2 koper yang berisi drug ya Yang dibawa tadi di pesawat gitu Yaudah gitu Nah gak lama kemudian dari situ nih tiba-tiba Dari situ tiba-tiba si Juice Wirt Lapak lah dia di lantai Tiba-tiba gitu 2.00 tuh mediknya si ambulannya dateng Si mediknya ya dateng ke lokasi Juice Wirt udah pingsan di lantai ya kan Lalu di hidung sama mulutnya Juice Wirt juga udah keluar darah Satu jam kemudian si Juice Wirt kok Karena overdoses Kalau bisa dia overdoses Emang sebelum dia turun landing itu dia ngapain aja tuh selama beberapa jam di pesawat gitu Ada yang bersumsi juga Kalau misalnya Sampai overdoses karena si Juice Wirt ini sudah ketakutan gitu Karena yang tadi dihubungin di grup chat Kalau misalnya udah ada cop sama anjingnya di bawah Juice Wirt udah merasa ketakutan gila ya Dia udah populer Masa dia ketahuan Dan dia udah kayak depresi langsung kayak depresi Mungkin dia langsung naik gitu Makanya dia kayak langsung ngambil obat-obatan di kantongnya dia yang tersisa Dia langsung masukkan ke mulutnya semua Jadi bereaksi satu jam kemudian ya Bereaksi itu obatnya Jadi yaudah dia langsung kayak terguncang-guncang Gitu Dia langsung kayak Gak ada gitu Kita ngomongin apa next Next comment Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.